Jadi hotel itu kalau di bulan-bulan biasa sepi tuh hotel para jamaah haji itu ya Nah ini juga nih mau naik nih mau ke haram nih Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya Nah di video siang hari ini saya masih ada di kota sejumakah ya teman-teman Tepatnya di daerah ajijiah saya itu cuman kurang tahu ini ajijiah berapa ya Pokoknya di belakang apartemen Kang Aman aja tuh Di belakang saya itu apartemen Kang Aman ya gunung-gunung seperti itu Nah sekarang saya mau ngeser ke kalian saya mau jalan di perkampungan di kota sejumakah Pokoknya ikutin terus videonya sampai selesai jangan lupa like comment Saya doakan mudah-mudahan kalian dalam duang-duang sebenarnya dipanjangkan dunia Dimudah kartunya bisa menjalankan di pada peredahan haji amin Jadi seperti ini situasi di perkampungan di daerah ajijiah ya Tuh itu di belakang sana itu di belakang gunung itu apartemen Kang Aman Tadi saya itu ada di sana Nah seperti ini situasinya Insya Allah ternyata sepi ya Nah sekarang saya mau arah ke jalan raya Mau melihat situasi perhotelan di sana Kalau perkampungannya kan seperti ini ya tuh Nah jadi rumah-rumah di daerah sini Kalau di siang hari itu sama kayak di kota Jidah Sepi gitu ya kalau di Arab Saudi itu Emang cuacanya lagi panas Tapi kalau musim dingin nggak seperti ini rame gitu Apalagi kalau di malam hari Jadi di daerah Arab Saudi itu rame-nya orang-orang di luar itu Dari mulai asar Maghrib bisa gitu Rame sampai malam gitu Kalau di siang hari seperti ini Ini sepi Saya ini nyari pelang Nyari lohanya Ini nggak tahu daerah Adjijiah berapa ini ya Tuh Jadi seperti ini Teman-teman situasinya Nah saya sekarang mau naik Ke arah jalan raya Ke tempat perhotelan para jemah ya Jemah Indonesia Jemah luar Sama pokoknya perhotelannya di daerah sini Yang ada di kota Adjijiah nih Yang ada di Kota Mekah khususnya di daerah Adjijiah Saya mah ngomong udah errornya Karena udah panas Masya Allah ini pohon bidara tinggi banget ya Nah ini batu Lagi dibongkar nih Makannya berisik Itu banyak yang pake abaya Mungkin pada pulang umroh nih Soalnya di depan kan jalan raya Turun dari bus Nah di depan udah perhotelan Seperti ini Nah kalau di Arab Saudi Khususnya di kota Mekah Jadi kalau mau membangun rumah itu Begini Kunung digali ya Masya Allah Modalnya aja berapa duit Ini sangat banyak sekali ini Mengeluarkan modalnya itu Nah kalau yang ini Kayaknya bekas rumah nih dulunya nih Karena udah ada Udah ada batak ya Tuh Mungkin digusur Mau dibangun apartemen tuh Jadi seperti ini Ini batu Coba Digali Dibangun dibikin apartemen tuh Seperti ini tuh Di bawah Makanya berisik suaranya Lagi pada nge-gali Mau dibangun Masya Allah Udah batu seperti ini Teman-teman Yang mau dibangun itu Jadi bangunan disini itu Bener-bener Modalnya itu Banyak banget ya Nah Ini mau dibangun apartemen Seperti ini Wah Ini jalannya nanjak Saya lumayan agak ngap-ngap Tuh Jadi perkampungannya itu Seperti ini Di bawah Di bawah gunung ya Ternyata Tuh Tuan-tuan Di bawah gunung Pikirannya mau naksi Mungkin ngelaksonin Soalnya disini banyak Taksi-taksi Mobil pribadi ya Tapi Khusus orang Arab Yang naksinya Kalau orang kita Nggak boleh Nah Jadi situasi perhotelan Kalau Di bulan-bulan biasa Bukan di bulan haji Ini seperti ini Sepi ya Tuh Tapi kalau di bulan haji Sangat rame sekali Oh Kesana Tuh Itu juga gunung Yang dibangun itu ya Teman-teman Duh Saya nyampe sini Sampai ngap-ngap Jadi Kota Mekah itu Sebenarnya Pegunungan Batu-batu Cuman Masya Allah Di sini Karena Pusatnya Pusatnya Haji Tempat jemaah haji Jadi dibangun Dibikin apartemen Dibikin hotel Tuh Jadi seperti ini Gunung yang mau Yang Gunung yang mau dibangun Itu dibikin apartemen Itu tuh Coba Alat berat Ada di atas gunung Masya Allah Tuh sebelah sana juga Perhotelan Jadi Kata Kang Alman Hotel di sini itu Walaupun Di bulan-bulan Biasa kosong Tapi nanti Kalau udah datang Jemaah haji Dalam waktu Satu musim Bisa Kembali Uangnya itu Bisa berapa kali Lipat gitu ya Walaupun Di bulan-bulan Biasa Nggak ada yang nyewa Tuh Makanya Pada kosong Tapi nanti Kalau udah di musim haji Masya Allah Penghasilannya Berlipat-lipat ya Aduh Saya dibawa nanjak Sampai ngap-ngap Masya Allah Seperti ini Nah Jadi Cuacanya juga Panas Sekarang Di kota Mekah Nah kemarin Waktu Hujan angin Sama badai itu ya Dingin Setelah hujan itu Nah sekarang Udah mulai Panas lagi nih Di kota Sece Mekah Jadi seperti ini Situasinya itu Nah ini Kiri kanan Perkotelan Ya Tuh Lihat Di bulan-bulan Biasa Seperti ini Setelah Ditinggalkan Para jemaah itu Kosong Berarti kosong Itu 10 bulan ya Masya Allah Tapi nanti Kalau udah datang Jemaah Haji Penuh Daerah sini Soalnya Tempat Sangat strategis Untuk Masjidil Haram Dari sini Karena ada Angkutan ya Busway Dari sini itu Angkutan gratis Jadi kalau Kalau mau Kemas Masjidil Haram Itu tinggal Nyegat Di sini Ada Angkutan gratis Coba saya Mau jalan ke depan Barangkali ada Halte Tuh Di seberang sana Busnya Nah itu Busnya Jadi Orang-orang yang Mau kemas Jidil Haram Itu tinggal Nunggu di Halte Di depan hotel Jadi tinggal Naik aja Gratis Ini juga Coba ini Sampai Nggak ada Orang satupun Yang keluar Tapi kalau Sebelah sini Nggak ada yang lewat Youtube Busnya itu ya Nanti saya Mau nyebrang lah Mau lihat Coba Haltenya Seperti apa Coba Banyak Para Jumaat Sebelah sana Tuh Para Jumaat Yang turun Dari bus Jadi Kalau pulang Dari Masjidil Haram Seperti itu Ya Tuan Panasnya Sampai Hampir Ketabrak Nggak Ngeram Itu Ini pada Turun Kesana Perkampungan Cuma Saya Panas Saya Mau lewat Sini Aja Ini juga Dicoba Kosong Makanya Di depannya Juga Tempat Parkirnya Sedikit Karena Dipakai Hotel Hotel Ini Sama Jemaah Haji Jadi Kalau Jemaah Haji Kan Ada Angkutan Khusus Tidak Pakai Mobil Pribadi Pribadi Makanya Tidak Dibutuhkan Parkiran Tidak Kosong Tapi Kalau Sudah Musim Haji Penuh Dairah Sini Nah Ini Yang Warna Merah Jalur Untuk Busway Untuk Angkutan Itu Belum Ada Yang Lewat Sesebelah Sini Nah Ini Yang Jalur Merah Khusus Untuk Busway Oh Itu Yang Di Depan Haltenya Tapi Tidak Sama Ya Kayak Halte Di Kota Jidah Kalau Di Kota Jidah Kayaknya Bagus Haltenya Itu Nah Ini Haltenya Seperti Ini Tangan Berarti Saya Kalau Umrah Udah Aja Kesini Ya Taruh Mobil Di Depan Rumah Kang Aman Tinggal Naik Bus Nah Ini Haltenya Ini Orang Lagi Nunggu Bus Only Bus Jadi Khusus Untuk Bus Ini Kemana Oh Mekah Bus Tuh Mekah Bus Kembali Haram Coba Ini Hotel Sampai Panak Kosong Insya Allah Tuh Menyeberang Kesana Panasnya Nah Jadi Apa Namanya Bikin rumah Di Arab Saudi Itu Coba Gunung Dipongkar Tuh Seperti Itu Hotel Dibikin Hotel Coba Makanya Disini Biayanya Sangat Mahal Sekali Kalau Mau Bikin Hotel Sudahlah Mau Balik Lagi Saya Kesana Soalnya Sebentar Lagi Saya Mau Pulang Kota Gidah Karena Sudah Siang Ini Sudah Setengah 12 Nah Jadi Seperti Ini Situasi Di Kota Suci Mekah Di Siang Hari Teman Teman Jadi Hotel Itu Kalau Di Bulan Bulan Biasa Sepi Hotel Para Jemaah Haji Itu Ya Sini Jadi Ramainya Itu Ya Nanti Kalau Udah Bulan Haji Jadi Walaupun Di Bulan Bulan Biasa Sepi Kosong Gak Ada Yang Nyewa Itu Nanti Satu Musim Haji Aja Dia Udah Dapat Uang Berapa Kali Lipat Makanya Lebih Baik Dikosongkan Jadi Seperti Seperti Ini Ini Saya Nunggu Busway Kok Nggak Ada Yang Lewat Kesini Ya Sekarang Saya Mau Balik Lagilah Ke Parkiran Ke Siabrag Karena Siabrag Parkir Di Depan Rumah Pengalaman Nah Ini Yang Nunggu Yang Mau Ke Masjidil Haram Nah Ini Enak Ini Ada Kursi Kursi Untuk Duduk Tapi Kan Kalau Siang Hari Siapa Yang Mau Duduk Panas Nah Bis Nah Itu Seperti Ini Teman Teman Bis Arab Saudi Yang Ada Di Kota Mekah Khususus Nah Jadi Seperti Ini Ini Ganden Nah Jadi Naik Bis Itu Gratis Sana Ya Tuh Seperti Ini Jadi Itu Ada Yang Turun Ada Yang Naik Masya Allah Itu Ada Lambangnya Lambang Masjidil Haram Nah Ini Juga Nih Mau Naik Nih Mau Ke Haram Nih Tuhan Gak Gak Tahu Ini Berapa Menit Terlalu Datang Jadi Ini Dari Sini Gratis Nanti Saya Kalau Umrah Lagi Mau Parkir Mobil Itu Enggak Dikudai Disini Aja Di Depan Rumahnya Kang Aman Nanti Saya Mau Naik Bus Ini Nah Sekarang Berangkat Bye Bye Berangkat Ini Muter Nanti Nurunin Penumpang Di Masjidil Haram Balik Lagi Kesini Muter Di Jalur Ini Seperti Itu Oke Teman Teman Karena Durasinya Udah Lumayan Udah Agak Panjang Dan juga Saya Udah Panas Ini Udah Ada Jam 12 Kayaknya Jadi Sekarang Saya Mau Pulang Ke Kota Gida Mudah Mudahan Video Ini Bisa Bermanfaat Jadi Situasi Di Kota Mekah Di Siang Hari Seperti Ini Masya Allah Sepi Banget Sama Kayak Di Kota Gida Berarti Yang Ramainya Itu Cuma Di Masjidil Haram Walaupun Siang Malam Tetap Rame Tapi Kalau Di Perkampungan Dan Juga Di Perhotelan Seperti Ini Sepi Kalau Di Siang Hari Di Belakang Saya Sekarang Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh